Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel Rudiartato 88 Tepat guna putra Kikuk kikuk Selamat malam buat malek-malekku semua Selamat malam buat bule-buleku semua Dimanapun panjalan berada Saya doakan buat malek-malek dan bule-buleku semua yang selalu Mengikuti dan menyaksikan setiap video-video saya Saya doakan rezekinya lancar saya Dan sukses selalu Amin ya Allah Dan semoga ya li kita semua tetap dalam lindungan Allah SWT Kita tetap dibilang kesehatan oleh Allah SWT Amin ya Rabbil Alamin Gak usah lama-lama Langsung saja kita cek Ini dia mobilnya Amin ya Rabbil Alamin Amin ya Rabbil Alamin Amin ya Rabbil Alamin Nah, Ford Ranger XLT ya, tahun 2012. Nah, ini masih standar. Jadi, sekali lagi ya, masih ada yang bertanya-tanya. Mas Rudy itu Semarangnya di mana? Kita bukan di Semarang, tapi kita di Gemolong seragin Jawa Tengah. Jadi, kalau ada yang main ke sini, kalau dari luar pulau, naik pesawat itu paling dekat di Solo. Nanti kalau paling mau main ke sini, bisa kita jemput di Solo. Seperti itu. Oke? Buat paling-paling yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol merah dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya. Buat paling-paling yang belum follow IG saya, follow IG saya, at Rudy Hartanto88. Nah, kita bakal lihat apa aja variasi yang nempel mobil ini. Ini cari posisi yang pas dulu ya. Jadi, sekali lagi, kita tetap akan selalu info, karena sampai kemarin ternyata masih ada beberapa dari paleo-paleiku semua yang sempat telepon saya. Sudah saatnya kita nge-review kondisi bagian depannya dulu, langsung saja ya. Kita review full ya, jadi seperti yang saya sampaikan. Nah, ini bentuknya masih T6 standar, ya, cuma grillnya ini udah diganti ya. Grillnya udah pake grill variasian. Di sini ada lampunya juga ya. Nih, ini lampunya sanyalah ya kalau yang ini. Terus, udah pake garnish juga ya. Garnish lampu, terus lampunya juga masih bagus. Termasuk poklemnya juga masih bening banget ya. Oke, terus kita lihat dari sisi sebelah kanan. Sebelah kanan nih, fendernya sudah dikasih yang model besar ya. Model polos, cakep banget. Pelek ring 20, bannya 33. Ya. Oke, post-step, post-stepnya original ya, masih bawaan. Soalnya kalau XLT itu udah ada bawaan post-stepnya, seperti itu. Itu untuk bagian depan. Kita lihat semua kalau untuk body overall mulus ya, le. XLT ya, le, ya. Ini sudah mantep. Nih. Kita lihat dari tampilan bagian belakang ya, nih. Dari belakang juga tetap, walaupun standar, masih bagus. Lampunya juga masih oke. Demper belakang juga masih mulus ya. Oke, le. Nah, itu. Sebelah ya. Bagian belakang, itu kondisinya seperti itu. Kalau untuk sebelah kiri. Tuh. Ntar, kita lihat. Sebelah kiri juga sama ya, le. Mantep. Nah. Oke. Itu untuk bagian eksteriornya. Kita nggak usah lama-lama. Kita lihat interiornya ya. Ini. Wuh, wangi banget. Interiornya sudah di cover ya. Ini, Kak, dimajuin, Kak Gadot. Terus, nah. Interiornya sudah di cover. Oke. Interiornya sudah di cover. MB-TEC. Mantep wall. Nih, dalemnya seperti ini. Belakang nggak, kasih lihat. Nah, oke. Seperti itu ya. Door team-door teamnya juga masih bagus. Ditinggikan. Ganti pelek ban. Sama ganti Android. Android West Joss. Karena ini sudah pakai MB-TEC Premium. Ganteng. Nah, oke. Ini ya, le, ya. Mobilnya Ford Ranger XLT. Tahun 2012. Nah, itu aja ya, le. Oke. Terima kasih. Buat paling-palingku semua yang sudah nonton video ini. Saya doakan buat paling-palingku semua. Rezeki ini lancar. Yang pengen mobil di sini. Insya Allah bisa istilah tulami langsung ke sini. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa like dan subscribe. Semangat tanpa sambat. Bedo Tino. Bedo cerito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kikuk, kikuk.